Hai selamat datang kembali di channel kami ini kebetulan lagi bongkar-bongkar mesin Mitsubishi T120 SS ini tahun 2011 ini rencana mau ganti ring ya perteman kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang sensor-sensor yang ada pada mobil T120 SS ini namanya manipul disinilah letak dari sebagian besar sensor injeksi dan ini silinder head ya atau dexel disini letak clap letak noken as dan manifold berada di sebelah sini dan ini adalah kenal pot di dexel ini ada satu sensor yang disebut kem angel sensor yaitu ini nah dia mensensor as dari noken as ini dari Gemsub ini ya ini asnya dia di dalam dan inilah ruangan yang disensor oleh kem angel sensor disini ada tiga terminal sensor kem angel sensor ini berfungsi untuk menentukan top di dexel ini terletak juga coil yaitu sebagai sumber utama dari api busi kita lepas kita lepas dia coil ini untuk 14 dan 23 di kenal pot disini terdapat satu sensor yang disebut sensor U2 sebagai pengaturan agar gas buang ramah lingkungan sensornya dia di dalam nah itu yang ada menentu mesin mesin ada juga yaitu prank angel sensor dia mencensor eh asgrab sebagai penentu saat pengapian dan saat penginjeksian dari nozzle bensin ini sweet oli untuk mengetahui oli naik atau tidaknya ini kabel ini langsung ke speedometer dan sebagai indikator agar pengemudi mudah mengetahui apakah oli dalam mesin bersikulasi dengan baik atau tidak lanjut ke bagian manifold mesin disinilah letak dari sensor dan aktuator yang yang paling banyak mulai dari throttle position sensor kebetulan ini masih ORI nah inilah merek dan kode nya TPS ini atau throttle position sensor ini digunakan sebagai pendeteksi bukaan dari gas ketika kita injak pedal gas maka skep ini akan bergerak seperti ini aliran udara akan banyak dan sensor ini sensor TPS ini akan bisa menyensor bahwa gas terbuka sesuai yang diinjak tadi dan melaporkan kepada ECU dan ECU memberikan informasi kepada injektor ini untuk menyemprotkan bahan bakar lebih banyak sehingga putaran mesin menjadi lebih besar kita coba akan buka ya inilah penghubung antara sensor dan skep dan gerakan dari gas ini masuk ke sini dan dia juga akan ikut bergerak contohnya seperti ini nah di bagian atas manifold disini ada satu sensor yang disebut map sensor atau manifold absolute sensor yaitu digunakan sebagai alat untuk mengetahui jumlah udara yang masuk ke mesin yang yang masuk ke manifold ini jumlah dan tekanan ini kebetulan masih ori kita akan buka ya seperti ini penampakan dari map sensor dan inilah yang masuk ke manifold dan yang menyensor udara yang masuk sensor ini sangat penting karena apabila ini mati maka putaran mesin tidak normal BBM boros dan tidak bertenaga di bagian bawah ini ada aktuator terbeda dengan sensor kalau aktuator ini dia output dari sensor ya seperti ini penampakannya nah inilah yang mengatur putaran mesin ideal atau saat pagi dia akan tinggi RPM nya karena ini ini inilah yang bekerja stepper motor atau ISC kalau pada mobil Toyota dan inilah lubang yang dia mainkan untuk membuka dan menutup lubang ini lubang ini salurannya adalah ini dan yang satunya masuk ke dalam jadi dia bisa maju atau mundur tergantung dari kondisi mesin masih di manifold disini adalah water temperature sensor yaitu sensor dari suhu air pendingin seperti ini bentuknya seperti ini bentuknya nah inilah yang menensor suhu dari air pendingin mesin jadi temperaturnya berapa ketahuan dari sensor ini dan masih di manifold juga disini ada nozzle nozzle ini bukan sensor dia adalah aktuator atau output dan inilah ujung tombak dari sistem injeksi inilah injektor bensin dia tembus jadi percampuran bahan bakar dan udara itu terjadi di ujung manipul ini dekat dengan mesin dekat dengan ruang bakar di sini dia inilah yang disebut nozzle atau injektor cara kerjanya dia adalah bekerja berdasarkan perintah dari ECU atau dari otak injeksi mesin dan ECU merintah injektor ini berdasarkan dari keadaan sensor sensor ini inputnya dari sini dan outputnya di nozzle ini jadi sedikit banyaknya jadi sedikit banyaknya jumlah bahan bakar yang disemprotkan itu tergantung dari sensor sensor ini di manipul juga di manipul juga ada power transistor motor letaknya di bawah ini hubungannya dengan ECU atau otak injeksi dan dilangsungkan ke koil terminalnya ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ada 8 pin di sini di sini di sini juga ada lubang untuk penyetelan putaran idle atau putaran langsam ini ya pakai obeng kalau diputar ke kiri dia akan besar RPM nya kalau ke kanan dia akan kecil karena ini hubungannya dengan lubang ini jadi dia menambahkan udara yang masuk ke ke manipul lewat skrup ini tapi kalau kondisi mesin RPM mesin sudah bagus sebaiknya tidak perlu untuk diputar-putar berapakah total sensor yang ada pada mobil T120SS ini kita coba hitung jadi 1 2 3 4 5 6 totalnya ada 6 sensor dan aktuatornya outputnya ada 1 ISC atau stepper motor ini terus coil injektor 1 2 3 5 5 6 9 10